Cara servis karburator anti banjir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman OK Automotive Channel Jadi disaat kita memakai sepeda motor Atau disaat kita memarkir sepeda motor Kita bisa juga jengkel ya teman-teman Kenapa? Karena kadang tiba-tiba bensin kita habis Kenapa? Karena banyak motor Terutama motor-motor yang agak tua Seperti Grand, Supra, Legenda Atau Jupiter dan lain sebagainya Artinya yang bukan motor baru teman-teman Permasalahannya itu adalah karburator yang banjir Atau yang rempes netes di bagian ujung pembuangan selang disini Tapi itu istilahnya banjir ya kita bilang begitu Jadi teman-teman Kenapa kita jengkel? Karena tiba-tiba kadang bensin kita habis begitu Ternyata karburatornya banjir Kadang karburator itu tidak kotor teman-teman Tapi memang karena faktor umur Jadi karburator itu sudah Kurang pit seperti dikala masih baru Jadi teman-teman sekarang kita akan Menyerpis karburator anti banjir ya Cara serpis karburator anti banjir Oke teman-teman Sekarang kita buka dulu karburatornya Ini kenapa dia tidak banjir? Karena saya matikan kerannya teman-teman ya Jadi kalau kita tidak matikan keran Kadang banjir terus begitu ya Oke kita buka dulu karburatornya Lalu kita cek permasalahannya di mana Oke teman-teman Disini kita menyediakan obeng melimbing ya Sama Kunci ring atau kunci pas 10 ya teman-teman Untuk membuka karburator ini Oke kita mulai dari Bukaan keran ya teman-teman Jadi keran kita taruh ke posisi Op ya Seperti ini Op begitu Oke kita buka dulu Lalu baut dua yang di bagian Manipul ya Manipul ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena sudah longgar bisa kita gunakan tangan ya teman-teman Seperti ini Tapi usahakan di saat kita membuka karburator Mesin itu dalam kondisi dingin ya Atau hangat Kenapa? Karena nanti berbahaya untuk tangan kita ya Dan Tetesan bensin itu nanti Jadi untuk mengantisipasi dalam kondisi dingin atau hangat ya teman-teman Oke teman-teman disini Kita lihat ya Jadi ini adalah jalur pembuangan ya Artinya kalau dia ada kelebihan bahan bakar di mangkuk karburator ini Maka akan terbuang lewat tubang ini Ini yang jalur ke selang pembuangan tadi ya Oke kita buka ya Saya arahkan kameranya ke karburator ini ya teman-teman Baik teman-teman Baik teman-teman Kita buka dulu Baut mangkuk karburator ini ya Oke teman-teman Seperti kita lihat disini Ya ini adalah main jet Ini adalah pilot jet Dan disini Ini adalah pelampung Ya Dan Di bawah ini Ini adalah jarum pelampung teman-teman Oke Mana yang menyebabkan banjir di karburator teman-teman Yang menyebabkan banjir Sebagian besar ya Penyebabkan banjir di karburator itu Selain kotor ya Teman-teman bisa kita lihat disini Selain Karburator itu kotor ya teman-teman Karena jarum ini ya Teman-teman bisa lihat ya Di ujung jarum ini ya Dia tidak Runcing sempurna Di bagian karetnya ini ya teman-teman Di ujung jarum pelampung ini adalah karet teman-teman Jadi kalau karetnya itu tidak runcing sempurna ya Tidak bisa menutup bensin dengan sempurna Di kalah pelampung itu naik Oke Ini yang asli ya Ini yang saya ambilkan yang baru teman-teman Ya akan kita ganti Jadi penyebab disini adalah Di bagian ujung karet ini Tidak lancip sempurna Oke Tidak runcing sempurna Jadi Tidak bisa menutup dengan sempurna Jadi disini Kita akan mengganti Jarum pelampungnya teman-teman ya Ini adalah penyebab utama banjir Selain karburator itu Kotor Oke Kenapa bisa Jarum pelampung Kita bisa lihat lubang disini ya teman-teman Jadi lubang yang di dalam ini ya teman-teman Saya jelaskan ya Lubang yang ini adalah jalur masuk bensin Oke Jadi seperti ini Bisa teman-teman lihat ya Disini Biar lebih jelas ya Jadi Jalur masuk bensin itu ini Artinya lewat keran Ini keran ya Keran masuk bensin kesini Lalu naik Dan masuk kesini Oke modelnya seperti itu Gini ya teman-teman Jadi Setelah masuk lewat keran Keluar kesini Dan masuk ke Bagian atas Setelah dia masuk kesini Maka dia akan keluar dari jarum Jarum pelampung teman-teman ya Keluar dari jarum pelampung Jadi kalau jarum pelampungnya Tidak bisa menutup lubang Yang itu ya dengan sempurna ya teman-teman Lubang yang kecil sekali disana Kalau tidak bisa menutup lubang itu Karena tidak teruncing ya teman-teman Maka Akan terjadi banjir Itu yang pertama Kedua Ada kotoran Yang menghalangi Jarum pelampung ini Menutup lubang itu Misalnya Bekas lem Bekas lempak misalnya Atau bekas karat Di dalam tanki motor ya teman-teman Jarum pelampung ini Tidak bisa menutup lubang itu Karena tertahan oleh Karatan atau kotoran ya teman-teman Itu yang kedua Yang ketiga Jarum pelampungnya ini Sudah disetel Sudah disetel Artinya tidak standar lagi Jadi Itu yang membuat Tampungan bahan bakar Di Di Mangkuk Karburator ini terlalu banyak Minimal 0,7 atau 7 Meli teman-teman ya Sisa di Mangkuk Karburator ini Agar tidak terjadi banjir ya teman-teman Tapi sekarang kita bersihkan dulu teman-teman ya Kita bersihkan dulu Pilot jetnya Main jetnya Needle jetnya Dan Spuer 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 Kita bersihkan semua Baru kita Lanjutkan Jelaskan lagi ya Oke teman-teman Kita buka Bagian pilotnya Pilot jetnya Menggunakan Obeng min Lalu Untuk main jetnya Kita buka aja Bersama Needle jetnya ya Dengan menggunakan Kunci ring 7 Ya teman-teman Kunci ring 7 Jadi teman-teman Kadang karburator itu Permasalahannya Di bagian lubang-lubang ini ya Di Needle jet ini Kadang tersumbat Jadi itu yang bikin motor itu Tidak enak Kadang merubat ya Jadi setelah kita buka Bagian Needle jet Dan Main jet Dan Pilot jet ya Atau needle jetnya Sudah kita buka Jadi sekarang kita bersihkan ya teman-teman Oh iya setelannya juga ya Setelan langsam Dan Setelan Angin ya Setelan spuer Kita bilang begitu Juga disini kita buka ya Oke setelah Semua kita buka ini ya teman-teman Akan kita bersihkan Menggunakan kuas ya Kita kuas saja Seperti biasa Oke teman-teman Setelah kita bersihkan ya Bagian Mangkuknya Dan bagian karburator yang ini Dan alat-alat Kecil-kecil ini ya Kita pasang sekarang satu persatu teman-teman Oke Jadi disini teman-teman Kita pasang o-ringnya aja dulu ya O-ring yang ini sudah kita ganti ya Jadi yang aslinya itu sudah Kempes ya teman-teman Sudah kempes dan mengeras Jadi disini harus kita ganti baru Ya teman-teman yang disini Apa fungsi o-ring ini ya teman-teman Jadi kalau o-ring ini kempes atau tidak ada ya Jadi nanti akan ada kebocoran Kalau ada kebocoran ya Jadi celah Ebonit ini ya Atau Plastik lah ya Ebonit ini namanya Jadi kalau Jadi celah ini bocor Berarti nanti Biasanya akan terpengaruh Ke Stasionernya dan Lari motor itu sendiri Jadi ini kita ganti ya Dua-duanya Oke Jadi seperti ini teman-teman Jadi kalau karetnya O-ringnya di sebelah sini Kita lihat disini ya Berarti yang sebelah sini ini Yang tidak punya o-ring Begitu ya Oke Bukan Bukan yang sama-sama punya o-ring Begitu bukan salah Berarti yang satu punya o-ring Dan satu yang tidak Begitu cara masangnya ya Nanti seperti ini Oke Lalu untuk Main jet Ya Needle jet yang sudah Yang Ini sengaja saya hendak buka ya Main jet Yang saya hendak buka Di needle jetnya Oke teman-teman Jadi ini kita pasang Dan kita kencangkan Menggunakan Kunci ring 7 Ya teman-teman disini Ya Kunci ring 7 Secukupnya teman-teman Jangan terlalu Keras Nanti Rusak ya Yang Needle jetnya rusak Atau deratnya yang rusak Lalu Pilot jetnya teman-teman Oke Pilot jetnya ya Kita pasang Dan kita kencangkan Menggunakan obeng Min Oke Seperti ini teman-teman Lalu kita pasang Jarum Sekali lagi saya Jelaskan teman-teman ya Jarum disini Jadi yang Yang ini ya Yang Ini jarum baru Dan ini yang Aslinya Kita lihat disini Karet di ujung Jarum pelampung ini ya Kurang Tajam ya teman-teman Kurang lancip Dan Untuk yang Baru ini masih Bagus ya Yang ini maaf Nah ini Jadi yang baru ini Masih lancip Sempurna Dan yang Aslinya ini sudah Tidak sempurna ya Lancipnya Tajamnya sudah Tidak sempurna Jadi Perkiraan saya Ini akan Kurang menutup Ini penyebab Banjir itu ya Kita pasang Jarum yang baru ya teman-teman Kita pasang di Pelampungnya dulu ya teman-teman Seperti ini Ya Seperti itu ya Lalu kita Masukkan di Karburator Seperti itu ya Oke teman-teman Disini Ya O-ring yang ini juga Harus kita ganti Kalau sudah Kampung pes Kenapa akan Karena Kalau tidak diganti Nanti akan rempes Di Celahnya ini Seperti ini Ya Seperti ini teman-teman Jadi akan ada Rempes disini Rempes Bensin dan Nanti karbu kita akan Sangat kotor ya disini Jadi Disini Sudah saya sediakan juga ya Yang baru Kita ganti Supaya Karbu kita bersih Ya Oke kita gunakan silat ya Biar lebih cepat Seperti ini Lalu kita pasang Yang baru Oke seperti ini teman-teman Jadi sebelum kita Rakit ya Karbu ini teman-teman Sekali lagi Saya jelaskan Bensin itu Masuk lewat keran Lalu Keluar ke sini Dan masuk ke Bagian jarum Pelampung Jadi gini dia Prosesnya teman-teman Setelah Bensin itu masuk Dan terus akan mengisi Mangkuk ini sampai Bensin di mangkuk ini Akan mendorong Pelampung ini ya Akan mendorong Terus Pelampung ini naik-naik Sedikit demi sedikit Naik-naik Naik-naik Gitu Lalu Akan menutup Bensin yang masuk Tadi itu Jadi kalau Jarum pelampungnya jelek Otomatis Bensin yang masuk Lewat jarum pelampung itu Tidak bisa tertutup Ya Oke setelah Setelah kita Pasang semua ya Di bagian dalamnya ini Lalu kita rakit ya teman-teman Jadi tidak perlu Ada pengeleman teman-teman ya Kenapa? Karena O-ring yang kita pakai ini Baru Bukan board ini Baik-baik yang agak panjang Kenapa? Saya pakai kan board yang agak panjang Karena Derat yang di karburator ini Sudah Doll ya Sudah rusak Jadi disini kita pakai kan mur Lewat belakang Mur kecil ya Seperti ini teman-teman Lalu yang bagian belakang Di bagian belakang ini Masih Geratnya masih bagus Jadi tidak perlu kita Menggunakan board yang panjang Dan tidak perlu kita taruhkan mur ya teman-teman Di bagian atasnya Oke kita hancangkan Oke seperti ini teman-teman Jadi Jangan lupa Lubang yang di bagian mangkuk ini Harus ketemu dengan lubang yang bagian atas Ya Agar bensin yang masuk dari keran ini Tersalurkan ke Dalam mangkuk ini lagi Begitu ya teman-teman Oke sebelum kita rakit teman-teman ya Yang belum subscribe silahkan Akan tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar bisa Tetap mendapatkan Video-video kami yang terbaru Baik teman-teman Sekarang kita pasang ya Di mesinnya dan Akan kita tes Apakah karburator ini banjir Atau tidak ya teman-teman Dan nanti cara penyetelan Di bagian Setelan sepuyernya Juga akan kita praktikan ya teman-teman ya Oke Baik teman-teman Setelah kita pasang semua ya Di bagian karburator ini Jangan lupa Bagian yang ini ya Ini napasnya Jalur Jalur napas lah ini ya Cuman harus dikasih selang Agar tidak masuk air ya Oke sekarang Ini kerannya saya hidupkan dari tadi ya Saya on-kan dari tadi Tapi Bensinnya gak ada Yang netes ya Kita Pindah ke sebelah sana ya Sebelah kanan Untuk penyetelan Untuk penyetelan anginnya ya teman-teman Oke teman-teman Untuk Baut setelan angin dan langsamnya Atau ya Atau stasionernya Kita pasang Untuk langsamnya dulu ya Lalu Baut setelan Angin Ya Yang beserta Piernya ya Jangan lupa teman-teman Karena kalau tidak ada pair Maka setelannya akan berubah nanti Oke caranya disini Kita Pullkan masuk dulu ya teman-teman Begitu Oke lalu kita tes hidupkan ya Kita tes hidupkan motor ini Oke seperti ini teman-teman Kita tarik gasnya agak Keras sedikit ya Atau gasnya meninggi Atau bisa kita Setel di bagian stasionernya langsamnya Baut setelannya ya Kira-kira Sekeras Sekeras ini ya Lalu kita setel Baut setelan anginnya Satu setengah putaran teman-teman ya Lihat Yang ini di atas ini ya Akan kembali lagi ke atas itu namanya Satu putaran Oke Kita lihat seperti ini ya Kita kencangkan sedikit dulu stasionernya Agar tidak mati nanti Di saat kita setel Perhatikan ya Satu Setengah Oke Baru kita setel stasioner Oke Ternyata enak teman-teman Ya Jadi Begitu cara Mengatasi karburator yang banjir ya teman-teman Itu dengan cara mengganti jarum Banyak penyebab sih ya Jadi kalau yang disini Jarum pelampungnya itu udah Kurang lancip ya Kurang tajam Jadi kita ganti dengan yang baru Jadi kurang bisa nutup ya Kurang sempurna cara menutup di bagian lampung itu Atau kotor juga bisa ya Itu penyebabnya Oke dan cara penyetelan angin Baut setelan angin yang seperti yang tadi itu ya teman-teman Pada umumnya memakai satu setengah putaran Oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat ya Silahkan like, komen, dan share Bagi yang ada pertanyaan silahkan Tulis di kolom komentar Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar bisa terhubung dengan video-video kami yang lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax